Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Kali ini gue akan coba Untuk melihat ya Market dari bitcoin Jadi memang sebelumnya Udah banyak sekali Analis ya Bukan gue juga memperkirakan harga bitcoin Itu akan nyentuh di level 40 hingga 41 Tapi gue juga ada Prediksi gue juga Karena ini berdekati akhir tahun Jadi dengan menyentuhnya bitcoin Di level 40 hingga 41 Jadi ini ada kemungkinan Ini sudah mulai dipucuk Dipucuk dari pola Beris racing wake Nanti bakal kita cek untuk lebih detail Hari ini juga gue akan coba infokan Ada beberapa sentimen mengenai bitcoin Yang harus gue sampein ke teman-teman semua Jadi buat jaga-jaga aja Apakah sentimennya itu cenderung bulis Atau sebalik Jadi kita Kita langsung aja ya Mengenai bitcoin So kita akan Pantau dulu market Dan saat ini market Di amanya Di coin 360 Ini teman-teman Sebentar gue refresh dulu ya Jadi biar tampilannya Seger lah Yang terbaru lah Teman-teman ya Sebentar Ambil ngopi cuy Oke ya Tempat Di sini bitcoin ya Tertera Saat ini berada di level 41 517 Tomen Artinya udah 41 Lebih lah Tomen ya Untuk harga dari bitcoin Dan ethan Di sini Berada di level 2200 Tomen Dan Kalau kita lihat ya Di cmc Sebentar ya Untuk virgen grid index Seperti yang udah gue tadi Jelasin ya Di video sebelumnya Itu ada di peringkat 75 Artinya Untuk fator Keserakahan saat ini Kuat banget Gitu Tomen Dan dalam kurwaktu 24 jam Bitcoin haik hingga Hampir 6% ya 5,62 Karena kenaikan bitcoin ini Banyak beberapa dari Alcoin yang mengalami Kenaikan Tomen ya Dalam kurwaktu 24 jam Tomen Bahkan di sini Untuk poligon Naik 1,45 Dan ada Litecoin Naik 2% Bitcoin cash saat ini Yang naik lumayan ya Hari ini Naik 9,45 31% Wow Ya Oke Nah sebelumnya juga Sudah gue infoin ya Mengenai beberapa sentimen Di grup telegram Jadi buat teman-teman semua Yang mungkin nih Belum join grup telegram Didi channel Grup telegram gue Kalian bisa join dulu Untuk linknya Gue sediain di Gue sediain di kolom deskripsi Ya Jadi di sini Setiap harinya gue akan Mengupdate ya Beberapa sentimen News seputar Cryptocurrency Serta update-update Cryptocurrency Teman-teman Jadi gue pastiin Kalian gak bakal ketinggalan lah Teman-teman ya Untuk sentimen Serta update-an News Cryptocurrency Gitu tomen ya Oke untuk linknya Gue sediain di kolom deskripsi Dan di sini juga Kalian bisa sharing ya Ke gue dan teman-teman lainnya Untuk seputar Cryptocurrency Oke Oke terbaru ya Yang di gue update kemarin ya Di grup telegram gue Itu ada JP Morgan Ada salah satu bank terbesar Teman-teman ya Karena bank investasi global JP Morgan Telah memperingatkan bahwa Persetujuan dana Yang diperolehkan di Bursa ETF Bitcoin Sepot oleh SEG katanya Dapat memberikan tekanan besar Pada harga Bitcoin Ya sudah pasti Ya teman-teman Sudah pasti Ya karena dana Dari BlackRock aja Itu 9 triliun Belum manager-manager Aset lainnya Yang di total Kalau nggak salah Koreksi gue ya Kalau salah Itu sekitar 17 triliun Ya Lu Apa namanya Bayangin aja Untuk saat ini Untuk all market cap Dari Cryptocurrency Itu 1 triliun lebih Itu all ya Nggak hanya Bitcoin Ethereum Semua di total Untuk market capnya segitu Nah apalagi ini nantinya Dari BlackRock aja 9 triliun Belum lagi Apa namanya Manager-manager aset lainnya Yang di total 17 triliun Kalian bisa bayangin Kalau mereka semua nantinya Di approve Harga Bitcoin Setinggi apa bro Kalian bisa Bayangin sendiri lah Oke Yang pasti udah Naik berkali-kali lipat ya Kalau gue rasa Makanya kesempatan banget Untuk di tahun ini Kalau ada koreksi Memanfaatkan semaksimal mungkin Tau men Oke Oke kita akan Lanjut ya Kita akan lanjut Untuk news berikutnya Oke Nah sebelumnya Tau men Disini gue kutip dari U2D Jadi harga 40.000 USD Sudah diprediksi Oleh Mark Kaiser Ini salah satu juga Maksimalis Bitcoin ya Bisa dibilang Tau men Oke Jadi Mark Kaiser Ini juga Memprediksi ya Dia katanya Bitcoin akan Menyentuh Di level 40.000 Dan saat ini terbukti Ya Prediksi ini itu betul banget Menyentuh 40.000 Sampai 41.000 Lebih Bahkan saat ini Nah di akun X nya Kemarin-kemarin ini Pada Tanggal 3 Desember Tau men Ya Mark Kaiser Ini juga Mentweet nih Katanya ATH baru Untuk BTC Pada Pulsai Ini Pase ini mungkin Tau men Itu sekitar 220.000 USD Dalam permainan Wow Ya Artinya Kalau kita melihat Dari all time hack Sebelumnya ATH sebelumnya Itu kan mencapai 63.000-64.000 USD Untuk BTC Kalau dirupiahkan Itu hampir 1 miliar Nah Kalau dari prediksi Mark Kaiser ini Nantinya Mungkin setelah helping BTC bisa menyentuh Di 220.000 USD Wow Ini akan Bisa menyentuh Harga sampai 3 miliar Sampai 4 miliar Mungkin ya Kalian bisa hitung Sendirilah 220.000 USD Sampai berapa Kalau si mboknya Kripto sampai Bisa tembus nih Di level 200.020 USD Maka yang Koin-koin kecil Yang berfundamental Bagus itu Akan menyentuh Harga berapa Ya mungkin Ada kesempatan Kali ya Yang proyek-proyeknya Bagus Yang proyek-proyek Micing Proyek yang bagus Akan menyentuh 1 rupiah Lu halu bang Bodo amat Karena kalau gue lihat Ketika mboknya Kripto naik Sudah pasti dipastikan Semua koin Bakal naik Cuy Ya Otomatis Koin-koin Meskipun koin micin Yang punya fundamental Yang cukup bagus Gue rasa akan Kena dampaknya juga Yang Koin-koin micin Yang bagus apa aja bang Gue gak mau sebutin Disini Teman-teman kalian bisa Reset pribadi Yang pasti ya Koin itu terbukti Bagus enggak Kemarin tuh Tahun-tahun kemarin Itu adalah Tahun-tahun Masa beris Yang cukup parah Cuy Parah banget Artinya Ketika koin-koin micin Yang kemarin itu Masih hidup Sampai sekarang Itu udah dipastiin Bagus Kalau menurut gue Pribadi Yang udah melewati Momen-momen baris Kemarin Karena buktinya Sampai sekarang Dia masih hidup Masih hidup Dan komitnya masih bergerak Proyeknya bahkan Terus berjalan Apa sih bang Koin micin itu Kalian riset pribadi Gitu teman Oke Disini ya Untuk pendapat dari Mark Kaiser Salah satu Maksimalis juga ya Dari Bitcoin Katanya Bitcoin Menyentuh di level 220 ribu Mudah-mudahan Kita aminkan Aja Supaya Apa Bitcoin Menyentuh harga tersebut Agar kita cuan bareng Cuy Amin Oke Nah berikutnya Di sini gue kutip dari Bitcoin.com juga Katanya Standard Capt Mengantisipasi Bitcoin Bitcoin mencapai 100 ribu Lebih cepat Teman Oke Kalau tadi Mark Kaiser Dia menganalisa Bahwa Bitcoin Katanya Bisa nembus Di level 200 Itu untuk All time hack Mungkin Teman Setelah Helping Nanti Di 2025 Pertengahan Nah Makanya Di sini Standard Capt Mengantisipasi Bahwa Bitcoin Itu akan Mencapai 100 ribu Dolar 100 ribu Lebih cepat Gitu Teman Kalau Kita Tadi Compare Dengan Perbandingan All time hack Yang menurut Max Kaiser Tadi 200 Berarti kan Bisa dibilang Gue rasa Di tahun 2004 Akhir-akhir tahun Mungkin Bitcoin Bisa Ke 100 ribu Dolar Kalau memang Nantinya kebukti All time hack Dari Bitcoin 200 ribu Dolar Itu Tidak Mungkinan Artinya Kalau Bitcoin Mencapai 100 ribu Dolar Ini sudah Melebih All time hack Di tahun Yang lalu Helping Setelah Helping Yang lalu Karena memang Tahun 2004 Ini adalah Tahun Sejarah Banget Untuk Bitcoin Karena Apa Karena Ada ETF Bitcoin Oke Yang benar-benar Bisa Di Approve Nah Ini juga Katanya ada Blackrock Mendorong Penggunaan Metode Penciptaan Dalam Bentuk Barang Untuk ETF Bitcoin Support Kita ketahui Memang Untuk Isu Blackrock Ini Benar-benar Boom Untuk ETF Support Karena Blackrock Juga Banyak Manager Aset Yang Saat ini Melakukan Pengajuan Meskipun Aplikasinya Masih Direview Kita Tinggal Tunggu Banyak Analis Memperkirakan 90% Dari Semeluruh Pengajuan ETF Support Bitcoin Akan Disetujui Atau Di Approve Amin Kita Aminkan Aja Menurut Menurut Laporan Blackrock Dan Pelamar ETF Bitcoin Spot Lainnya Baru-baru Ini Bertemu Dengan Membahas Aplikasi Mereka Dengan SEC Ini Sudah Gue Infoin Di Video Sebelumnya Intinya Masih Direview Untuk Hasilnya Seperti Apa Nantinya Mengenai JP Morgan Sudah Gue Sampai Di Grup Telegram Gue Sebelumnya Sebelum Kemarin Kalau Kalian Nggak 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 Percaya Kalian Bisa Cek Nah Untuk Video live Streaming Gue Yang Ngebahas Bitcoin Jadi Kemarin Gue Sempat Ngebahas Bitcoin Dan Menargetkan Harga Bitcoin Di Level Sekitar 40 Sampai 41 $1 Dolar Sebentar Gue Akan Cek Dulu Market Bitcoin Sampai Mati Nah Ini Analisa Gue Mengenai Bitcoin Coba Kita Cek Apakah Analisa Gue Tembus Tapi Yang Gue Takut Karena Ini Mendekati Akhir Tahun Juga Takutnya Ketika Nanti Orang Banyak Sudah Masuk Di Bitcoin Karena Akhir Tahun Isunya Dia Akan Down Itu Analisa Gue Juga Nah Kemarin Gue Sempat Analisa Bahwa Bitcoin Nantinya Akan Tembus Ya Bisa Tembus Ke Level Sekitar 41.000 US Dollar Itu Disini Bahkan Analisa Gue Kemarin Dia Bisa Aja Ke Level 44.000 US Dollar Kita Tinggal Lihat Aja Karena Apa Karena Level Sekitar 44.000 Ini Adalah Area Resisten Yang Kemungkinan Besar Ketika Sentimen Bullish Untuk Bitcoin Terus Terjadi Gue Rasa Nggak Menutup Kemungkinan Untuk Bitcoin Bisa Balik Ke Level 44.000 Atau Sekitar 43.000 Sampai 44.000 US Dollar Oke Dan saat Ini Terlihat Banget Tadinya Berpikir Berpikir Ini Ada Ada Kemungkinan Ini Sudah Nerawang Ada Kemungkinan Untuk Koreksi Sudah Sedikit Pudar Karena Kalian Bisa Lihat Sendiri Dia Sudah Berhasil Ngenembus Atau Nge-break Out Pola Beris Racing Wake Ini Ini Kalian Bisa Dibilang Konfirmasi Sebenarnya Konfirmasi Untuk Kenaikan Lebih Lanjut Untuk Bitcoin Namun Pertanyaannya Kenaikan Lanjutnya Sampai Kemana Disini Kalau Lihat Dari Volume Segi Volume Transaksi Memang Akhir Banyak Sekali Pembelian Yang Terjadi Di Bitcoin Kalian Bisa Lihat Sendiri Disini Ijo Semua Meskipun Volumenya Kecil Makanya Kenaikannya Juga Kecil Nah Disini Juga Gue Akan Coba Cek Atau Gue Akan Pantau Dari Segi RSI Ya Ini Mengalami Kenaikan Dan Tapi Kalau Gue Lihat Disini Untuk RSI Tembus Disini Untuk RSI Bisa Tembus Kesitu Ini Masih Ada Kemungkinan Untuk RSI Masih Akan Naik Jadi Gue Rasa Dia Masih Akan Ada Peluang Naik Kesini Lagi Jadi Sama Seperti Histori Sebelumnya Baru Itu Dia Akan Koreksi Jadi Artinya Ini Masih Masih Ada Potensi Untuk Bitcoin Naik Jadi Untuk Target Next Target Gue Berikutnya Bitcoin Itu Bakal Bisa Nyentuh Di Taman Taman Di Taman Taman D Lagi Ya Ini Bentuk Persilangan Persilangan Ini Yang Dari Kemarin Gue Bicarakan Teman Semua Pada Waktu Lab Persilangan Ini Yang Kita Tunggu Taman Ini Kemungkinan Dia Akan Gini Jadi Sepertinya Kayak Persilangan Contohnya Ini Kayak Persilangan Ini Jadi Setelah Dia Ngebentuk Golden Cross Atau Persilangan Sepertinya Apa Yang Terjadi Langsung Naik Ini Bisa Jadi Sama Seperti Ini Jadi Dia Naik Makanya Gue Disini Kemarin Berani Menarget Bahwa Kenaikan Berikutnya Untuk Bitcoin Bisa Nyentuh Di Level Ini Di Sekitar 43 Sampai 44 Ribu USD Bahkan Kalau Memang Misalkan Masih Bullish Itu Masih Bisa Tembus Di Level 45 Ribu USD Oke Jadi Itu Analisa Gue Untuk Pergerakan Dari Market Bitcoin Kalau Gue Lihat Dari Volume Transaksi RSI Dan MACD Oke Dan Tetap Ini Hanyalah Pendapat Atau Pandangan Gue Mengenai Bitcoin Serta Pergerakan Market Dan Kalian Wajib Dior Dan Disini Tetap Ada Disclaimer On Bahwa Untuk Trading Investasi Di Dunia Crypto Karansi Itu Sifat Sangat Berbahaya Atau Sangat Beresiko Tinggi Jadi Bijaklah Kalian Dalam Mengelola Atau Management Keuangan Kalian Semua Keputusan Yang Ambil Adalah Tanggung jawab Masing-masing Disini Dian Jamin Informasi Yang Didi 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 Channel Semoga Bisa Bermanfaat Salam Cuan Dari Didi Channel Bye 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 Sifat 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 Sifat